Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam peserta diskusi semua Terima kasih telah menyempatkan hadirannya untuk diskusi pada malam ini Terkait dengan demam berdarah Dengwe Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri Saya Naila Karimaitisaputri Dari kelompok 4 Dan disini saya juga ditemani dengan teman-teman saya Ada Aufalutfiha, Bieleratna Nurfitriya, Rahmakariede, Rika Sintakurnia, Yunindah, dan Putri Ziha Nabiha Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ya Dan berdiskusi pada malam hari ini Izinkan saya untuk membacakan peraturan untuk diskusi terkait demam berdarah Dengwe Mungkin teman-teman bisa Teman-teman operator bisa bantu share screen Oke Oke berikut adalah rules dalam metaplan pada malam hari ini Pertama, fasilitator akan membacakan pertanyaan dan akan dibantu oleh kefasilitator mengoperasikan Google Jamboard Yang kedua, peserta diskusi menjawab pertanyaan secara lisan atau on mic dan fitur raise hand Yang ketiga, peserta hanya perlu menjawab dengan satu jawaban atau ide per pertanyaan saja ya Tanpa koma ataupun dan Keempat, jawaban akan di input ke Google Jamboard oleh kefasilitator Kelima, jawaban yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan maksud Kenam, pembacaan kesimpulan jawaban dilakukan oleh fasilitator Ketujuh, setiap peserta diberikan waktu untuk menjawab selama 30 detik pada setiap pertanyaan Kedelapan, seluruh peserta wajib menyalakan kamera selama diskusi berlangsung Kesembilan, peserta dilarang mengaktifkan microphone apabila tidak dipersilakan oleh fasilitator Dan yang terakhir, aturan tersebut akan diterapkan untuk lima pertanyaan yang telah disediakan pada diskusi kali ini Berikut adalah rules metaplan, apakah dari peserta diskusi ada yang mau ditanyakan terkait dengan aturannya? Sudah jelas ya Baik, terima kasih Mungkin bisa kita mulai diskusinya pada pertanyaan pertama Oke, pada pertanyaan pertama kita akan membahas mengenai apa itu DBD atau demam berdarah Dengli Mungkin bagi para peserta bisa langsung raise hand untuk menjawabnya Dan ini pengetahuan saudara saja Apa yang Anda ketahui mengenai DBD itu sendiri? Oke, mungkin dari saudara Winah bisa diutarakan jawabannya Baik, terima kasih Menurut saya itu DBD itu suatu virus yang dibawa oleh nama Terima kasih Oke, terima kasih saudara Winah Suatu mungkin kefasilitator bisa dibantu untuk di Google Jambor Oke, pertanyaan kedua ada dari peserta Anies Mungkin bisa diutarakan jawabannya Ya, DBD adalah penyakit yang disebabkan karena digitan nyamuk Aedes aegepti Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Mungkin diingatkan juga untuk para peserta lainnya bisa menjawab langsung dengan fitur raise hand atau bisa langsung on mic Untuk peserta Neiva Luna, apakah Anda ingin mengutarakan jawabannya? Iya, Kak Aku jawab ya DBD merupakan penyakit muda-mudular yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegepti Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Neiva Luna Oke, selanjutnya ada yang raise hand lagi untuk Alin Mungkin bisa langsung disampaikan jawabannya Menurut saya DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Oke, disini ada yang mengirim via chat Dari Sahda Menurut saya DBD merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegepti Mungkin kefasilitator bisa membantu menuliskan jawabannya Selanjutnya ada peserta Dea Maharani Mungkin bisa langsung disampaikan jawabannya Oh iya, Kak Izin jawab ya Kalau dari aku DBD itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegepti Oke, selanjutnya Untuk mungkin dari saudara Tia Stutri Putri Herjani Bisa disampaikan jawabannya Secara on mic Oke, menurut saya DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Yang menyerang sistem peredaran darah manusia Baik, terima kasih atas jawabannya Selanjutnya mungkin saudara Reza Mungkin bisa disampaikan jawabannya secara on mic Menurut saya DBD merupakan penyakit yang ditularkan melalui perantara nyamuk Dan menyerang sistem peredaran darah manusia Baik, terima kasih atas jawabannya saudara Reza Karena semua peserta diskusi sudah Menyampaikan jawabannya Saatnya kita untuk mengklasifikasikan Jawaban-jawaban yang telah dikumpulkan Pertama ada suatu virus yang dibawa oleh nyamuk Kedua ada penyakit infeksi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Kalau kita lihat di sini mungkin Jawaban kedua ini Penyakit infeksi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Bisa dikelompokkan dengan Jawaban pertama, suatu virus yang dibawa oleh nyamuk Apakah peserta diskusi setuju jika dikelompokkan? Setuju sih sama aja Baik, mungkin ko-fasilitator bisa dibantu mengkelompokkan ya Ada jawaban lain juga yang hampir-hampir mirip Penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti Apakah bisa dikelompokkan? Bisa, bisa Itu ada beberapa jawaban yang hampir sama Oke, baik Kalau misalnya kita lihat jawaban di sini Mayoritas menjawab bahwa DPD adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Dan mungkin ada jawaban spesifnya yaitu Nyamuk Aedes aegypti Ditularkan oleh nyamuk Mungkin sebagai kesimpulan dari jawaban yang pertama Tentang definisi DPD itu sendiri Menurut peserta diskusi DPD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti Oke Untuk diskusi selanjutnya Mungkin kita bisa lanjut dengan pertanyaan yang kedua Ko-fasilitator mungkin bisa dibantu Pertanyaan kedua adalah Mengenai apa penyebab DPD itu sendiri Mungkin bisa dijawab dengan pengetahuan saudara tentang Apa sih penyakit Eh, penyebab dari penyakit DPD itu sendiri Mungkin bisa dijawab langsung dengan on mic Dan kita raise hand Sini ada saudara Anis Pertama mungkin bisa disampaikan jawabannya Ya, penyebab DPD Secara singkat sih menurut saya Stamina yang lemah ya Stamina tubuh yang lemah gitu Utamanya itu Baik, terima kasih atas jawabannya Mungkin ada jawaban kedua dari saudara Wina Bisa disampaikan jawabannya Mungkin karena lingkungan yang kotor dan kumul juga Terima kasih Terima kasih atas jawabannya Tentang lingkungan yang kotor dan kumul Selanjutnya mungkin ada dari peserta diskusi lainnya Dari saudara Reza Mungkin bisa diutarakan jawabannya Yang pertama lingkungan yang kurang bersih Baik, terima kasih atas jawabannya Tentang lingkungan yang kurang bersih Selanjutnya ada yang Reza yang lagi Saudara Tia Stuti Bisa disampaikan jawabannya Penyebabnya curah hujan yang tinggi Mengenai curah hujan yang tinggi Dari saudara Tia Stuti Selanjutnya mungkin dari saudara Neiva Luna Bisa disampaikan jawabannya terkait dengan penyebab DPD Iya Kak, ini karena Mungkin karena kekebalan tubuh yang lemah Atau stamina tubuh yang lemah juga Oke, tentang kekebalan atau stamina tubuh yang lemah Terima kasih atas jawabannya Mungkin bisa dilanjut dengan saudara Alin Mengenai jawabannya Menurut saya karena Curah hujan yang tinggi Mengenai curah hujan yang tinggi Terima kasih saudara Alin atas jawabannya Mungkin selanjutnya ada dari saudara Sahda Bisa disampaikan jawabannya Isi menjawab menurut saya Penyebab dari DPD adalah lingkungan yang kotor Yang dapat menyebabkan Perkembangan biakan nyamuk Aedes aegypti Kemudian Terima kasih saudara Sahda Atas jawabannya tentang lingkungan yang kotor Selanjutnya mungkin dari pesat terakhir Dari Dia Maharani Bisa disampaikan jawabannya Iya, Kak izin jawab Kalau dari aku Banyak genangan air Terima kasih atas jawabannya saudara Deya Tentang banyaknya genangan air Disini kita bisa lihat Ada beberapa jawaban yang telah kita kumpulkan Dari peserta diskusi kita Pertama Saat kita mengelompokkan Atau mengklasifikasikan jawabannya Pertama mungkin kita lihat disini Ada curah hujan yang tinggi Ada dua jawaban Tentang curah hujan yang tinggi Apakah bisa dikelompokkan Satu sama lain Bisa, Kak Sama, Kak Oke Terima kasih atas pendapatnya Yang kedua mungkin tentang Segi lingkungan Jadi ada lingkungan yang kotor Atau lingkungan yang kurang bersih Dan lingkungan yang kotor juga Apakah bisa dikelompokkan Iya, sama Setentang lingkungan semua itu Yang ketiga Tentang stamina tubuh Atau kekebalan tubuh yang lemah Apakah bisa dikelompokkan Sama lain Sama juga, ya Jawaban terakhir adalah Tentang banyak genangan air, Kak Kalau misalnya banyak genangan air Apakah bisa dikelompokkan dengan Lingkungan yang kotor Atau curah hujan Eh, iya sih Kalau ada Tapi enggak juga sih Enggak juga bisa Jadi genangan air itu Karena buangan air Dari Ini ya Rumah penduduk ya Jadi menyebabkan Menggenang gitu Belum tentu juga Dari curah hujan yang tinggi Baik, terima kasih Pendapatnya Saudara Anies Apakah ada Kita dengar pendapat Teman-teman yang lain Apakah ada pendapat yang lain Tentang pengelompokan Banyak genangan air Mungkin kalau belum ada Pendapat yang lain Jawaban banyaknya Genangan air Mungkin bisa berdiri sendiri ya Tanpa kita kelompokkan Iya, lebih tepat Begitu sih ya Baik Terima kasih atas pendapatnya Mungkin Karena pertanyaan kedua Sudah selesai ya Saya akan membacakan Berapa kesimpulannya Bahwa menurut persenita diskusi Penyebab DBD itu Bisa berasal dari Stamina tubuh yang lemah Lingkungan yang kotor Atau yang kurang bersih Adanya curah hujan yang tinggi Dan banyak genangan air Mungkin bisa Mungkin ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan ketiga Kita akan berdiri Mengenai Apakah saudara Pernah terkena DBD Dan mungkin Kalau misalnya Pernah terkena DBD Atau ada Orang Atau kenalan Orang sekitar Yang pernah terkena DBD Apa yang dilakukan Untuk mengatasi Mungkin bisa langsung Raise hand on mic Kalau Saya Saya boleh Ini berpendapat Silahkan Kalau saya pribadi Alhamdulillah belum pernah Cuman Dari keluarga kami Pernah ada Adik saya Kebetulan Saat itu karena Panas badannya itu Tinggi Yang bisa kami lakukan Yang langsung Menuju ke Fasilitas kesehatan Waktu itu Kepuskesmas Yang paling terdekat Itu dari kami Baik terima kasih Atas jawabannya Jadi ada saudara yang pernah Dan langsung Menuju ke pusat Puskesmas Atau Fasilitas pelayanan terdekat Mungkin dari Teman-teman Pertanyaan diskusi yang lainnya Ada yang mau Mengutarakan jawabannya Baik ini ada Dari saudara Reza Mungkin bisa langsung Saat terkena ADP Saat itu Kan panas tinggi ya Masih Belum tahu Hari pertama Saya Hanya memberi obat Biasa dulu Kayak parasetamol Begitulah Namun Ternyata Di hari ketika Saya Mengalami Mual Makan itu Mual Akhirnya Barulah saya Ke Fasilitas kesehatan Ke rumah sakit Saat itu Dan Ke Begitulah saya Sekian Baik Terima kasih Atas pendapatnya Jadi pertama Ada pengobatan pribadi dulu Dan Langsung Selanjutnya Dirujuk ke Pusat Pelayanan kesehatan Oke Terima kasih Selanjutnya Teman-teman Bersita diskusi lainnya Mungkin Ini ada dari Wina Mungkin bisa disampaikan Permisi Saudara Wina Mungkin bisa disampaikan Jawabannya Permisi Halo Saudara Wina Ada kendala dengan On mic Mungkin Saudara Wina Ada terkendala jaringan Kita bisa lanjut Ke jawaban yang lain dulu Dari pasal diskusi Mungkin dari Saudara Dia Maharani Bisa disampaikan Jawabannya Oh iya Izin jawab Kalau dari Aku Ada Ada aku Pernah kena Terus Mungkin Solusinya sih Kurang lebih sama ya Bawa ke puskesma Satu rumah sakit Tapi Sebelumnya itu Aku udah pernah Ngasih oralit Kalau dari aku Itu sih Terima kasih Saudara Atas pendapatnya Minum obat Dan dibawa Ke fasilitas Kesehatan Selanjutnya Selanjutnya Mungkin Dari Saudara Sahda Bisa disampaikan Jawabannya Mungkin dari Saudara Sahda Bisa disampaikan Jawabannya Baik Izin menjawab Kalau Saya Waktu itu Langsung Dibawa ke rumah Sakit Dan Disuruh Mungkin Makan-makanan Yang bergizi Dan Yang bisa Menambah Trombosit Tubuh Baik Terima kasih Saudara Sahda Atas Jawabannya Yaitu Bawa Menuju ke rumah Sakit Dan Makan-makanan Bergizi Yang Selanjutnya Ini ada Dari chat Mungkin Dari kendala Jaringan Tadi Saudara Wina Menyebutkan Bahwa Pernah Mungkin Lebih banyak Untuk Minum air Putih Selanjutnya Mungkin Dari Saudara Neva Luna Bisa Disampaikan Pendapatnya Kalau Saya Belum Pernah Tapi Pas Itu Ada Keluarga Saya Yang Kena Dan Langsung Dibawa ke rumah Sakit Terima Terima Kasih Atas Jawabannya Mungkin Dari Saudara Alin Bisa Disampaikan Jawabannya Mohon Mohon maaf Saudara Alin Mungkin Bisa Disampaikan Jawabannya Atau Mungkin Dari Saudara Tia Stuti Bisa Disampaikan Jawabannya Melalui On Mic Atau Jika Tergenala Jaringan Mungkin Bisa Dijawab Melalui Kolom Chat Terima Sampai 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 Ini Ada Dari Saudara Tia Stuti Karena Terkendala Jaringan Jadi Sen Lewa Chat Untuk Saya Pribadi Pernah Namun Keluarga Ada Yang Pernah Untuk Solusinya Itu Membawa Ke Rumah Sakit Terima Mungkin Dari Saudari Alin Bisa Menyampaikan Jawabannya Oke Mungkin Saudara Alin Sedang Ada Kendala Jaringan Atau Lainnya Mungkin Bisa Kita Oh Ini Ada Saudara Alin Pernah Saya Langsung Ke Rumah Sakit Terdekat Oke Kita Telah Mengumpulkan Beberapa Jawaban Dari Peserta Diskusi Dan Kita Akan Mengklasifikasikan Jawabannya Pertama Adalah Tentang Fasilitas Kesehatan Atau Pergi Ke Pelayanan Kesehatan Ada Beberapa Jawaban Tentang Dibawa Ke Rumah Sakit Langsung Ke Rumah Sakit Terdekat Langsung Menuju Ke Puskesmas Langsung Menuju Ke Rumah Sakit Langsung Dibawa Ke Rumah Sakit Apakah Jawaban Ini Bisa Dikelompokkan Jadi Satu Ya Bisa Bisa Yang kedua Ada Tentang Melakukan Pengobatan Pribadi Terlebih Dahulu Terus Meminum Obat Dan Lebih Banyak Minum Air Putih Apakah Bisa Dikelompokkan Menjadi Satu Itu Penanganan Pertama Ya Bisa Jadi Satu Baik Tentang Penanganan Pertama Dari Jika Terkena DBD Jadi Pengobatan Terlebih Dahulu Dan Dibawa Ke Rumah Sakit Atau Pelayanan Kesehatan Yang terdekat Itu Merupakan Sekaligus Kesimpulan Tentang Apa yang Dilakukan Jika Terkena DBD Mungkin Kita Bisa Lanjut Ke Soal Selanjutnya Soal Keempat Kalau Fasilitator Oke Selanjutnya Ada Program Mengenai DBD Sepengetahuan Saudara Tentang Program Mengenai DBD Yang Mungkin Ada Di Lingkungan Sekitar Atau Pemerintahan Dan Lainnya Mungkin Bisa Disampaikan Jawabannya Melalui Online Oke Dari Saudara Wina Mungkin Bisa Disampaikan Jawabannya Mungkin Seperti Fogging Tentang Fogging Terima kasih Saudara Wina Atas Untuk Untuk Fasilitator Mungkin Bisa Ditulis Jawabannya Oke Terima Kasih Selanjutnya Ada Saudara Anis Bisa Disampaikan Jawabannya Ya Di Daerah Kami Pernah Ada Penyuluhan Dari Puskesmas Tentang DPD Selanjutnya Mungkin Bisa Dilanjut Dengan Saudara Neiva Luna Tentang Program DPD Di lingkungan Sekitarnya Iya Kerja Bakti Oke Melalui Kegiatan Kerja Bakti Di lingkungan Sekitar Terima Kasih Atas Jawabannya Mungkin Dari Saudara Reza Bisa Disampaikan Jawabannya Kalau Di Daerah Saya Program Penyelahan DPD Fogging Mengenai Dengan Fogging Terima Kasih Atas Jawabannya Mungkin Dilanjut Dengan Saudara Dea Iya Kak Kalau Dari Aku Itu Ada Semacam Program 3M Jadi Menguras Bak Mandi Menutup Kenangan Air Juga Mengubur Sampah Terima Kasih Atas Jawabannya Tentang Gerakan 3M Langsung Mungkin Dilanjut Dengan Saudara Alin Bisa Ditarakan Jawabannya Oke Ini Saudara Alin Karena Jaringannya Terkendala Dijawab Melalui chat Yaitu Gerakan 3M Juga Program 3M Mungkin Bisa Dilanjut Dengan Saudara Tia Stuti Bisa Disampaikan Jawabannya Kalau Disini Biasanya Untuk Udah beda Itu Pakai Program 3M Oke Sama Tentang Program 3M Selanjutnya Ada Saudara Sahda Bisa Disampaikan Jawabannya Kalau Menurut Saya Ada Bersih-bersih Setiap hari Jumat Dan Foging Oke Mengenai Tentang Bersih-bersih Atau Kerja bakti Setiap hari Jumat Di lingkungan Sekitar Oke Oke Ini adalah Jawaban-jawaban Yang telah Kita Kumpulkan Dari Pesta Diskusi Mengenai Program DBD Disini Ada Dua Jawaban Mengenai Foging Apakah Bisa Dikelompokkan Jadi Satu Bisa Itu Kan Sama Itu Yang Kedua Tentang Penyuluhan Dari Puskesmas Mengenai DBD Sepertinya Kalau Kita Lihat Jawaban Disini Tidak Ada Jawaban Yang Mirip Tentang Penyuluhan Mungkin Bisa Berdiri Sendiri Apakah Pesta Diskusi Setuju Untuk Berdiri Karena Bidah Dengan Yang lain Yang Ketiga Tentang Kerja Bakti Atau Sama Bersih-bersih Setiap Hari Jumat Apakah Bisa Dikelompokkan Dikelompokkan Dengan Kayaknya Kerja Bakti Bersih-bersih Sama Bersih Bisa Bersih 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 Setiap Hari Jumat Sama Terima kasih Selanjutnya ada gerakan 3M Atau program 3M Apakah bisa Dikelompokkan Iya Bisa Terima kasih Atas Pendapatnya Kita Lihat Disini Ada Empat Kelompok Tentang Program Mengenai DBD Di lingkungan Sekitar Peserta Diskusi Yaitu Ada Fogging Penyuluhan Dari Puskesmas Kerja Bakti Gerakan 3M Mungkin Bisa Dilanjutkan Pertanyaan Selanjutnya Pertanyaan Kelima Berikut Kita akan berikut Tentang Cara Menurunkan Kasus DBD Mungkin Dari Pesta Diskusi Ada Yang Memiliki Pendapat Mengenai Bagaimana Cara Menurunkan Kasus Atau Angka Kasus DBD Mungkin Bisa Langsung Putra Hand On Mic Ini adalah Dari Saudara Angis Mungkin Bisa Disampaikan Jawabannya Kalau Menurut Saya Sebenarnya Tingkat Pengetahuan Masyarakat Itu Utamanya Tingkat Pengetahuan Masyarakat Menentukan Sekali Menurun Kasus DBD Jadi Kalau Pengetahuannya Tahu Mereka Pasti Segera Antisipasi Biar Itu Tidak Terjadi Terima kasih Atas pendapat Dan jawabannya Saudara Anies Mungkin Terkait Dengan Di Sisi Masyarakat Pengetahuannya Mungkin Bisa Dilanjut Dengan Saudara Wina Mungkin Dengan Lebih Menjaga Daya Tahan Tubuh Jadi Biar 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 Tertulat Kalau Ada Yang Terima kasih Terima kasih Saudara Wina Atas Jawabannya Tentang Pertahanan Tubuh Selanjutnya Disusul Dengan Saudara Dea Maharani Iya Kalau Dari Aku Mungkin Makan 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 Yang Sehat Aja Terima kasih Atas Jawabannya Saudara Daya Tentang Makan 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 Yang Bergizat Sehat Selanjutnya Ada Saudara Tia Stuti Bisa Disampaikan Jawabannya Kalau Yang Saya Tahu Harus Menjaga Daya Tahan Tubuh Terima Kasih Atas Jawabannya Tentang Menjaga Daya Tahan Tubuh Atau Imunitas Imunitas Disini Mungkin Lingkupnya Lebih Pribadian Selanjutnya Ada Jawaban Dari Chat Dari Saudara Alin Tentang Lebih Menjaga Kebersihan Mungkin Untuk Saudara Selanjutnya Saudara Reza Bisa Disampaikan Jawabannya Kalau Saya Lebih Banyak Gerak Apalagi Misalnya Setelah Subuh Jangan Tidur Kan Nyamuk Masih Banyak Berkelihatan Iya Benar Jadi Lebih Banyak Gerak Atau Lebih Banyak Istilahnya Olahraga Jangan Rebahan Terus Selanjutnya Bisa Disampaikan Dari Saudara Neiva Luna Jawabannya Lebih Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Aja Sama Eh Ya Untuk Menjaga Kebersihan Terima kasih Atas Jawabannya Saudara Neiva Luna Tentang Kesadaran Masyarakat Disini Juga Membahas Sisi Masyarakat Mungkin Dari Saudara Sahda Bisa Disampaikan Jawabannya Kalau Menurut Saya Dengan PHBS Oke Tentang Terima kasih Atas Jawabannya Tentang PHBS Perilaku Hidup Versi Dan Sehat Oke Berikut Adalah Jawaban Yang Telah Kita Kumpulkan Ada Delapan Jawaban Dari Lapan Pesta Diskusi Pertama Tentang Di sisi Masyarakat Yaitu Tingkat Pengetahuan Masyarakat Dan Ada Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Apakah Dua Jawaban Ini Bisa Dikelompokkan Menjadi Satu Menurut Saya Tidak Bisa Dekat Dekat Karena Sama 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 Masyarakat Tapi Yang Satu Itu Di Pengetahuannya Kalau Yang Yang Keduanya Itu Di Apa Ya Kesadaran Menjaga Kebersihan Kayaknya Beda Beda Baik Atas Pendapat Saudara Anies Mungkin Walaupun Sama-sama Di sisi Masyarakat Cuma Fokusnya Beda Yang Satu Tingkat Pengetahuan Yang Satu Kesadarannya Mungkin kita dengar dulu dari pendapat teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pengelompokan ini? Mungkin kita mendengar pendapat dari saudara Tia Stuti, apakah setuju dengan pengelompokan tentang tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat? Atau memiliki pendapat lain? Kalau menurut saya pribadi sih bisa ya, karena kesadaran masyarakat itu termasuk dari pengetahuannya. Kalau misalnya masyarakat itu memiliki pengetahuan yang tinggi, maka tingkat kesadarannya pun akan mengikuti. Kalau untuk saya pribadi ya, karena itu masuk ke dalam, salah satunya termasuk ke dalam pengetahuan masyarakat itu ya kesadaran masyarakat sendiri. Terima kasih atas pendapatnya saudara Tia Stuti, mungkin karena ini ada perbedaan pendapat ya, mungkin kita mendengar pendapat lain dulu dari teman-teman persisita. Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu mengenai pengelompokan ini? Mungkin ingin mendengar saudara Dia Maharani tentang pendapat dari pengelompokan jawaban ini. Iya kak, kalau dari aku mungkin setujunya sama kak Tia Stuti, sudah pendapat sama kak Tia Stuti, mungkin gitu kak. Oke, terima kasih atas pendapatnya saudara Dia tentang bisa dikelompokannya berarti. Apakah kalau misalnya kita kelompokan menjadi satu, apakah peserta diskusi sepakat, maksud mungkin saudara Anies, apakah tetap pada pendapatnya atau bisa dikelompokan setelah mendengar pendapat teman-teman yang lain? Ya, karena ini kan pendapat terbuka ya, ya boleh aja sih untuk berpendapat dijadikan satu gitu, silahkan. Cuman saya melihatnya dari sisi satu adalah pengetahuan ya, pengetahuan itu kan biasanya berhubungan dengan tingkat pendidikan juga gitu ya. Terus yang kedua dalam hal kebersihan gitu, tapi ya kalaupun memang mau disatukan dan itu merupakan satu pendapat yang pas, itu ya tidak masalah gitu. Ini kan terbuka ya kak ya, terbuka untuk mengungkapkan pendapat, ya tidak masalah. Saya tetap menghargai dengan Ibu Tri ya, Ibu Tri dan tadi siapa tadi, mungkin perspektif kita berbeda gitu. Terima kasih atas. Ya, silahkan dilanjut nanti, misalnya diputuskan untuk apa, dikelompokkan tidak masalah juga. Terima kasih atas pendapatnya, saudara Anies. Mungkin satu lagi kali ya, kita dengar pendapat dari teman-teman diskusi, mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu. Mengenai pengelompokan tentang tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat, apakah bisa dikelompokkan atau tidak. Mungkin dari saudara Wina bisa disampaikan pendapatnya. Mungkin dari saudara Wina, apakah ada terkena lajiannya? Mungkin kita dengar dari saudara Reza ya. Apakah ada pendapat mengenai pengelompokan ini? Tahu mungkin dari teman-teman berita diskusi yang lainnya, mungkin terakhir dari ini. Neiva Luna, apakah ada pendapat mengenai pengelompokan ini? Sebelum mungkin kita kelompokkan menjadi satu yang tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat. Oke, ini ada jawaban dari Reza di chat. Izin menjawab, saya setuju bila dikelompokkan. Oke, mungkin dari beberapa tanggapan atau pendapat teman-teman peserta diskusi lebih memilih untuk mengelompokkan jawaban tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan menjadi satu kelompok. Oke, ini ada balasan juga dari saudara Wina, setuju bila dikelompokkan. Mungkin teman-teman kalau fasilitator bisa membantu mengelompokkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas pendapatnya teman-teman diskusi mengenai pengelompokan ini. Yang kedua adalah tentang daya tahan tubuh atau imunitas subuh. Ada menjaga daya tahan tubuh, makan makanan yang sehat, harus menjaga daya tahan tubuh, dan lebih banyak gerak. Apakah ini bisa dikelompokkan menjadi satu jawaban dengan konteks yang sama? Oke, terima kasih. Kalau yang satu sama tiga, itu bisa kali ya dikelompokkan ya. Kalau yang makan makanan yang sehat, tahu ini saya agak ragu bisa jadi beda kelompok kali ya. Oke, terima kasih atas pendapatnya saudara Anies. Mungkin yang menjaga daya tahan tubuh, dan harus menjaga daya tahan tubuh ya bisa dikelompokkan. Mungkin Oke, selanjutnya ada tentang mengenai penjaga kebersihan, lebih menjaga kebersihan, dan dengan upaya PHBS. Apakah bisa dikelompokkan? Misalkan ya. Oke, sampai habis bisa dikelompokkan. Selanjutnya disini ada makan makanan yang sehat, ini tadi ada pendapat yang mengatakan bahwa ini berdiri sendiri. Mungkin tapi kita karena ini diskusi ya, sifatnya kita mau mendengar juga dari peserta diskusi yang lain, tentang pendapat peserta yang lain. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai pengelompokan, apakah makanan yang sehat bisa dikelompokkan dengan jawaban menjaga daya tahan tubuh? Apakah ada pendapat dari peserta diskusi yang lain? Mungkin dari saudara Diamaharani, apakah ada pendapat mengenai pengelompokan ini? Ya, kalau dari aku, mungkin setuju sama Ibu Anies, mungkin bisa dipisah sih. Sebenarnya kayaknya beda gitu. Oke, terima kasih atas pendapatnya, jadi setuju tentang tetap dipisah. Mungkin dari pendapat kedua, dari saudara Tia Stuti mengenai pengelompokan ini. Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa dipisah atau bisa dikelompokin. Kalau misalnya kenapa bisa dikelompokin? Karena menurut saya makanan yang sehat itu akan menunjang daya tahan tubuh seseorang. Jadi jika seseorang itu memiliki daya tahan tubuh yang sehat itu, bukan hanya daya tahan tubuhnya aja yang bagus, tapi ditunjang oleh hal lainnya, seperti makanan yang sehat. Itu menurupakan penunjang untuk memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi bisa dipisah atau bisa dikelompokin sesuai dengan pendapat orang aja. Kalau saya sendiri lebih cenderung disatuin. Oke, terima kasih saudara Tia Stuti. Jadi lebih memilih untuk disatukan ya, dikelompokkan. Mungkin bisa dilanjut dengan satu pendapat lainnya dari saudara. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjut, kita dengar pendapatnya dari saudara Sahada. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, saya setuju. Di sini mungkin setujunya dikelompokkan atau dipisah. Oke, mungkin ditanyakan kembali ya. Untuk peserta diskusi yang lain, apakah setuju dikelompokkan atau dipisah. Untuk jawaban, makan makanan yang sehat dan menjaga daya tahan tubuh. Mungkin jika terkendala on mic, mungkin bisa ditulis jawabannya di kolom chat. Oke, dari jawaban Sahada, saya setuju di pisah. Mungkin kita tunggu jawaban dari teman-teman yang lain kali ya. Dari saudara Wina, atau Reza, atau Neva Luna. Dan Sahada mungkin bisa disampaikan pendapatnya mengenai pengelompokan makan makanan yang sehat dan menjaga daya tahan tubuh. Apakah setuju dikelompokkan atau dipisah? Menjadi jawaban yang berbeda. Oke, kalau misalnya kita lihat dari pendapat-pendapat, terima kasih saudara Neva Luna dan Reza atas pendapatnya. Kalau misalnya kita lihat dari pendapat-pendapat dari teman-teman peserta, lebih setuju untuk dipisah antara jawaban menjaga daya tahan tubuh dan makan makanan yang sehat. Oke, mungkin saya disini akan membayangkan kesimpulannya dari pertanyaan cara menurunkan kasus DBD, yaitu tentang tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat. Lalu tentang berfokus pada menjaga daya tahan tubuh atau dengan cara misalnya berahraga. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan dengan PHBS. Dan yang keempat ada makan makanan yang sehat. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman dari kelompok empat ini yang mengadakan diskusi, mungkin tadi ada sempat pendapatan yang mengenai pengelompokan makanan yang sehat dan menjaga daya tahan tubuh. Namun kalau misalnya menurut pendapat dari kelompok kami, menjaga daya tahan tubuh dan makanan-makanan sehat itu bisa dikelompokkan, karena sebenarnya memiliki keterkaitan ya, jadi kayak salah satu usaha untuk menjaga daya tahan tubuh adalah dengan cara makan makanan yang sehat. Cuma karena diskusi terbuka, jadi menerima semua pendapat, jadi tidak ada pendapat yang benar dan salah. Kita saling berbagi perspektif. Oke, sepertinya pertanyaan untuk diskusi kali ini sudah kita diskusikan semua dan kita jawab semua. Terima kasih atas pendapat-pendapat yang luar biasa dan partisipasi dan keaktifan teman-teman diskusi semua pada malam kali ini. Mungkin sebelum kita menutup diskusi kita pada malam kali ini, kita bisa ambil sesi dokumentasi kali ya, buat kenang-kenangan kita pernah diskusi bareng mengenai topik demam berdarah demi. Mungkin teman-teman peserta bisa dinyalakan kameranya ya, on cam. Oke, kita dokumentasi yuk sebentar. Mungkin dari saudara Tia Stuti dan Sahada bisa opening cam. Dan ini tadi kayaknya ada beberapa peserta diskusi yang out zoom ya, mungkin terkendala jaringan. Oke, mungkin karena mungkin ada kendala jaringan juga dari saudara Tia Stuti dan Sahada bisa dimulai dokumentasinya. Oleh mungkin teman-teman yang pergi dokumentasi bisa membantu dokumentasi. Oke, saya tambahkan satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman diskusi. Mungkin ada sedikit feedback dari teman-teman diskusi mengenai diskusi malam kali ini. Pokoknya ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau feedback. Sebenarnya bagus sih diskusinya. Cuman ini ya, perlu satu kesimpulan yang dibacakan. Sehingga kita tahu. Kita tahu itu hasil akhir yang bisa kita ditekankan. Tapi so far bagus. Ide yang bagus untuk bisa mencari pendapat dari masyarakat. Kayak saya kan masyarakat awam juga. Yang mungkin sangat jauh sekali pengetahuannya dengan kakak-kakak yang ada di sini. Tentang dunia kesehatan. Mungkin karena tadi ada feedback, kita kasih sedikit kesimpulan kali ya dari diskusi kita pada malam hari ini mengenai demam berdarah dengue. Dari definisinya mungkin DPD adalah penyakit yang diteluarkan oleh nyamuk yang terjadi biasanya di daerah tropis dan subtropis di dunia. Dan ini penyakit ini benar-benar dan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus. Dan mungkin dari kedua penyebab DPD, seperti yang tadi peserta diskusi sudah sampaikan jawabannya tentang mengenai stamina tubuh yang lemah, terus tentang lingkungan sekitar yang kotor atau yang kurang bersih, tentang curah hujan yang tinggi juga. Dan mungkin curah hujan yang tinggi juga bisa menyebabkan banyaknya genangan air. Kalau misalnya lingkungan di rumah atau di lingkungan sekitar itu emang kurang terawat dan menimbulkan genangan. Terus kita juga tadi membahas tentang apakah saudara pernah terkena DPD dan apa sih yang dilakukan untuk mengatasinya. Ada beberapa jawaban mengenai langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dan ada juga yang mungkin ditangani di rumah dulu sendiri dengan insya Allah lebih banyak minum air putih, terus pengobatan pribadi dan meminum obat. Selanjutnya kita juga membahas mengenai program apa saja sih yang sudah dijalankan untuk menanggulangi DPD. Terlebih untuk di lingkungan sekitar. Mungkin teman-teman ada yang menjawab tentang fogging. Terus ada penyeluhan juga dari puskesmas, kerja bakti, bersih-bersih dan juga gerakan 3M. Dan ini mungkin sekaligus sharing-sharing untuk kita ya. Karena mungkin ada beberapa tempat yang belum menerapkan program ini tapi dan harapannya bisa diterapkan juga di lingkungan tempat tinggalnya. Memberikan ide atau inovasi tentang bagaimana sih menanggulangi DPD. Lebih untuk di lingkungan sekitar. Dan terakhir mungkin tentang menurunkan kasus DPD. Itu tadi sempat kita diskusi juga tentang pengetahuan masyarakat yang mungkin di dalamnya juga ada tentang kesadaran masyarakatnya itu untuk menjaga kebersihan. Dan ada juga tentang kita harus menjaga daya antahan tubuh atau imunitas tubuh kita dengan cara lebih banyak gerak, lebih banyak olahraga. Dan mungkin tadi ada perdebatan juga tentang makan-makanan yang sehat gitu. Dan yang ketiga tentang lebih menjaga kebersihan dengan cara mungkin PHBS atau menjaga sanitasnya itu agar tetap baik. Mungkin itu aja kesimpulan dari kelompok kami yang kami berikan dari diskusi malam ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan partisipasi aktifnya dari teman-teman diskusi. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan pada peserta diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya. Sukses selalu ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Seluruh peserta sudah menyebabkan waktunya untuk bisa berdiskusi bareng. Terima kasih banyak. Ijin lift ya. Pule lift nggak nih? Boleh, boleh. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat istirahat, teman-teman. Selamat istirahat, teman-teman. Selamat istirahat, teman-teman.